Kalau urusan ngasih ke orang tua itu gak dikasih, dikira gak sayang Kadang juga suka ada aja nih orang yang bilang kita tuh pelit Padahal mereka gak tau aja keuangan kita sendiri masih minus terus Zapfrens juga ada yang kayak gini? Halo Zapfrens, buat yang baru mampir di Zapfinance TV Salam kenal, saya Nabila, host di Zapfinance Di Pops Clurie kali ini kita dapet curhatan nih dari Mbak Anggraini yang katanya nih tiap bulan tuh keuangannya minus terus Kira-kira kenapa ya Mbak Anggraini tuh keuangannya minus terus? Oke sebelum dengerin curhatan dan kasih solusi buat Mbak Anggraini Kalau Zapfrens punya masalah finansial yang pengen kita angkat di Pops Clinic selanjutnya Coba share ke kita Caranya bisa cek di Twitter atau Instagram Zapfinance Oke nah sekarang kita coba dengerin dulu yuk curhatan dari Mbak Anggraini Halo Zapfinance, saya Anggraini 28 tahun pegawai BUMN di Balikpapan Saat ini saya punya dua tanggungan Setiap bulannya keuangan rumah tangga saya minus dan gak bisa menabung Melihat kondisi keuangan yang seperti ini terus ada rasa ingin mengurangi jatah untuk mertua Tapi suami saya belum like finansial jadi bingung harus dilaksinya gimana Perbulannya ada pemasukan dari gaji sebesar 7 juta Dan yang dikeluarkan perbulan 6.150.000 Itu semua untuk kebutuhan rumah kami 2.950.000 Nasi kemertua 1,7 juta Dan untuk orang tua saya 500.000 Dan jatah bulanan 1 juta Kalau di total uang yang keluar tiap bulannya ada 6.150.000 Tapi di luar itu masih ada cicilan untuk tanah juga sebesar 500.000 rupiah per bulan Jadinya yang tersisa untuk free cash flow hanya 350.000 per bulan Kami punya tabungan 6 juta Dan untuk aset investasi kami menyimpannya dalam bentuk emas 10 gram Dan tanah senilai 140 juta Selain itu ada juga aset konsumtif berupa 1 buah motor senilai 15 juta Mohon solusinya dong tim Zafinance Supaya saya bisa menjelaskan ke suami juga Tentang sehat tidaknya kondisi keuangan kami saat ini Dan langkah apa aja yang perlu kami lakukan ke depannya Terima kasih Sebelum saya jabarkan kondisi keuangan Mbak Anggera ini Dan langkah apa aja yang perlu dilakukan Buat Zafrins yang mau melakukan one on one consultation dengan konsultan profesional dari Zafinance Bisa langsung klik link yang ada di bio Instagramnya Zafinance Atau klik link yang ada di description box di bawah Oke kita kembali lagi ke masalah finansialnya Mbak Anggera ini Kalau dari data yang diberikan meskipun rasio utangnya sehat Tapi rasio menabungnya masih kurang sehat nih Zafrins Bahkan untuk rasio likuiditasnya tidak sehat Dan kalau disimpulin kondisi keuangannya nih masih kurang sehat Nah langkah pertama yang perlu Mbak Anggera ini ambil adalah Dengan mengkomunikasikan dengan suami Apa saja tujuan keuangan yang ingin dicapai di masa depan Misalnya sebagai pegawai BUMN yang suatu saat akan memasuki usia pensiun Dan tidak lagi bisa berpenghasilan Nah tentunya ingin menyiapkan dana pensiun kan Zafrins Nah untuk hal-hal seperti ini sebaiknya direncanakan sedini mungkin Supaya tidak menjadi beban orang lain di masa mendatang Kalau bingung bagaimana menghitung kebutuhan dananya Mbak Anggera ini maupun Zafrins bisa menggunakan kalkulator di website zafinance.co.id atau klik link yang ada di description box di bawah Kemudian perlahan Mbak Anggera ini bisa mulai investasi minimal 5% Dari penghasilan Mbak Anggera ini ke instrumen jangka panjang Seperti reksadana saham atau saham Nah melihat Mbak Anggera ini dan suami belum punya dana darurat Maka sebelum mulai menabung atau investasi Pastikan kebutuhan dana daruratnya tercapai ya Dana darurat yang harus dikumpulkan sebesar 12 x 6.150.000 yaitu 73.800.000 Wah berat juga ya Ya enggak dong kan bisa bertahap prioritasin memiliki dana darurat dulu Minimal 3 kali pengeluaran utama dengan mengalokasikan tabungan yang 6 juta tadi Dan sisanya menyisikan dari penghasilan bulanan Nah setelah dana darurat minimal tercapai Kekurangannya bisa diseasati dengan menyisihkan 5% penghasilan bulanan Lalu jangan lupa untuk menampatkan minimal 3 kali pengeluaran di rekening tabungan terpisah Nah selibihnya bisa di reksadana pasar uang atau logam mulia Sekarang supaya disiplin dalam mengatur keuangan bisa menabung dan investasi Coba Mbak Anggraini sama suaminya bareng-bareng mulai menerapkan metode alokasi simple Saving 30% untuk menabung dan investasi Untuk playing atau gaya hidup 20% Dan untuk living untuk biaya hidup dan cicilan 50% Disarankan untuk kebutuhan saat ini Mbak Anggraini dan suami bikin 4 rekening Yaitu untuk rekening dana darurat Rekening living, rekening saving, dan rekening playing Nah segitu dulu ya Semoga Pops Klinik kali ini bisa membantu Mbak Anggraini maupun Zafrens yang punya permasalahan serupa Kalau Zafrens ingin konsultasikan masalah keuangannya ke Zafinance Bisa juga ikutan one-on-one financial consultation Dan kalau Zafrens mau informasi lebih lanjut lagi Bisa DM ke Instagram at Zafinance Atau ke website Zafinance Dan klik link yang ada di description box ya Saya Nabila, pamit dulu kita ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa share, like, dan nyalain notifikasinya Supaya gak ketinggalan video terbaru dari Zafinance TV Sampai jumpa